Di sini kita mempunyai soal mengenai lingkaran. Diketahui dari soal bahwa jarak titik pusat lingkaran A dan B adalah 25 cm, maka AB sama dengan 25. Lalu, jari-jari lingkaran A dan jari-jari lingkaran B berturut-turut adalah 3 cm dan 18 cm, maka RA sama dengan 3 dan RB sama dengan 18. Yang ditanya adalah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Garis itu adalah garis PQ, karena arti dari garis singgung persekutuan luar adalah garis yang tegak lurus dengan kedua lingkaran dan berada di luar kedua lingkaran tersebut. Oleh karena itu, yang ditanya adalah PQ. Untuk mencarinya, kita akan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu C3 TpQ. Maka, karena siku-sikunya ada di titik P, maka Tp kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan TQ kuadrat. Kita lihat, nilai Tp adalah R besar dikurangin R kecil. Maka, karena RB lebih besar daripada RA, disini menjadi 18 kurang 3 kuadrat. TQ kuadrat adalah yang ditanya. TQ itu nilainya sama dengan AB, karena bisa dilihat bahwa ini merupakan jajar genjang. TQ AB. Maka, nilai TQ dan AB sama. Jadi, TQ sama dengan 25. Lalu dikuadratkan. Nilainya menjadi 15 kuadrat, tambah PQ kuadrat sama dengan 25 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 25 kuadrat minus 15 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 625 minus 225, sama dengan 400. PQ bisa bernilai negatif dan positif. Tetapi, kita ambil yang positif, karena nilai sisi atau panjang sisi segitiga tidak mungkin negatif. Maka, PQ sama dengan akar 400, sama dengan 20. Oleh karena itu, jawabannya yang B. Ini solusinya, sampai jumpa di soal selanjutnya.